Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan cara untuk operasionalkan aplikasi untuk versi trial. Yang pertama kita login aplikasinya, double klik. Oke, setelah itu kita arahkan kursornya ke sini ya. Nah, kalau ada aja button-nya pakai huruf besar semua, pastikan di caps lock dulu ya. Silahkan diketik admin, enter, bawahnya juga admin. Enter dua kali. Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya. Ini silahkan di minimize aja. Nah, ini tampilan awal aplikasinya seperti ini. Saya demokan cara untuk memasukkan data pemasok atau data penitip atau data konsiasi. Yang pertama kita input di sini ya, daftar supplier. Nah, baru kita tekan tambah. Setelah itu kita masukkan nama suppliernya misalkan atas nama Irfan. Oke, seperti ini ya, Irfan. Setelah itu baru kita masukkan di kolom konsiasi ya. Ini, konsiasi. Konsiasi. Nah, seperti ini. Baru kita simpan. Nah, kita exit ya. Oke, setelah itu baru kita daftarkan di daftar stock master ini untuk meng-input data master barangnya. Daftar stock master. Setelah itu tekan tambah ya. Tambah. Nah, baru kita masukkan kode barangnya ini. Kita kasih manual aja. Misalkan saya contohkan 001. Enter. Nah, tekan oke ya. Oke. Setelah itu kita masukkan nama barangnya misalkan tempe. Mendoan. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan jenisnya itu konsiasi. Nah, konsiasi. Setelah itu arahkan kursornya, kode pemasuknya pilih yang Irfan ya. Nah, setelah itu arahkan lagi kursornya pastikan di tengah-tengah sini harga modal. Nah, di tengah-tengah sini kursornya. Nah, misalkan kita kasih aja harga modal tempe mendoannya itu senilai. Berarti kita kasih harga modalnya 1000 ya. Enter. Nah, ini untuk kesatuannya kita kasih PCS tadi ya. PCS dulu. Nah, tadi harga modalnya kita blok dulu. 1000 ya. 1000 misalnya harga modalnya. Enter. Nah, baru kita isi jumlah harga jual per PCSnya misalkan 3000. Enter. Nah, baru kita simpan. Oke, kita tambah lagi misalkan. Tambah. Kita lanjut lagi 002. Enter. Nah, oke. Baru kita tekan OK. Setelah itu arahkan kursornya lagi di nama barang. Misalkan tahu isi. Nah, tahu isi ya. Jenisnya berarti konsiasi. Nah, baru kita enter. Berarti PCS. Nah, PCS satuannya. Setelah itu arahkan lagi kursornya di kode pemasok ini. Pilih yang Irfan ya. Setelah itu arahkan lagi kursornya di kolom harga modal. Misalkan kita samaan aja dengan tempe. Misalkan 1000. Enter. Per PCSnya kita jual 3000. Sama. Enter. Nah, baru kita simpan ya. Setelah itu baru kita tekan exit ya. Ini contohnya aja kita input jumlah persediaan barangnya. Artinya si Irfan itu memberikan atau menitipkan barang. Kita inputnya di sini ya. Di folder merah. Nah, baru kita klik yang ini. Pilih yang ini. Nah, pilih yang Irfan. Nah, setelah itu arahkan kursornya lagi. Misalkan dia menitipkan ada 800 PCS. Misalkan. 800. Enter. Setelah itu kita tekan tombol C. Pilih tempe mendoan. Tempe. Nah, kita ketik. Ini misalkan barangnya sudah lumayan banyak. Baru kita cari barangnya. Pilih tempe. Keluar. Enter. Nah, di sini. Setelah itu dia menitipkan juga tahu ya. Sama juga. 800. Enter. Tekan tombol C. Tahu isi. Nah, tahu. Pilih barangnya. Keluar. Enter. Nah, di sini. Jadi, totalnya itu 1.600.000 ya. Kalau dibayarkan tunai. Maksud tunai ini artinya barang tersebut nanti tidak dikembalikan. Artinya si unit usaha ini. Apa namanya? Membarui. Apa namanya? Beli langsung ke penitip ya. Beli langsung. Jadi, tidak ada pengembalian barang. Kalau tidak ada pengembalian barang. Langsung lagi tekan F. F6 ya. F6. Nah, gitu. F6. Oke. Kita close. Kita cek ke menu laporan. Laporan stock. Register stock. Klik yang bulan berjalan. Klik yang preview ini. Nah, ini ya. Sudah masuk stocknya. Oke. Kita tutup. Sekarang kita cek ke menu laporan. Laporan buku besar. Laporan hutang. Cari data pemasok. Irfan. Keluar. Oke. Dari tanggal 01. Kita lihat. Sampai klik yang Januari. Preview. Nah, ini barang yang kita beli ke supplier Irfan. Oke. Kita close. Misalkan. Apa namanya. Mau melakukan penjualan ya. Kalau mau melakukan penjualan. Berarti kita ke sini. Folder hijau. Nah, setelah itu. Kita isi di sini langsung. Misalkan. Kita entry dulu ya. Ini enter. Nah, setelah itu. Di kolom jumlah ini. Silahkan. Ini bisa langsung aja tekan F2 ya. F2. Nah, misalkan. Customer mau beli. Ada 5 pg's. Misalkan 5 pg's beli. 5 enter. Setelah itu. Kita masukkan. Berarti. Tempe. Misalkan. Oke. Baik. Berarti. Di kolom kode ini. Kita tekan tombol C ya. C. Nah, kita masukkan. Tempe mendawan. Atau bisa kita ketik juga di kode barang. Di kodenya tadi. Tempe tadi ya. Pilih barangnya. Keluar. Enter. Nah, di sini. Kalau misalkan kodenya sudah hafal. Bisa aja langsung diketik di sini. 002. Sorry. 002. Enter. Nah, seperti ini ya. Kalau dibayarkan tunai cash. Silahkan tekan langsung F12. F12 ya. Nah, gitu. F12. Kita selesai. Yes. Ke menu laporan. Laporan penjualan. Laporan penjualan lagi. Dari tanggal 01. Misalkan kita lihat. Klik yang preview. Nah, ini laporan penjualannya. Oke. Jadi, di sini kita lakukan proses data dulu. Kita proses data ya. Baru kita cek laporan. Stocknya. Menu laporan. Laporan stock. Register stock. Klik bulan berjalan. Preview. Oke. Nah, ini stocknya sudah berkurang ya. Nah, oke. Kita tutup. Sekarang misalkan. Pihak unit usahanya mau beli tepung terigu untuk beli bahan ke pasar. Beli bahan unit usahanya ke pasar misalkan. Jadi, kita apabila bahan tersebut mau dijadikan persediaan stock. Berarti kita daftarkan ke sini Pak. Ke daftar stock master. Tekan tambah ya. Contohnya kita masukkan untuk kode bahan baku ini. Atau bahan yang untuk produksi ini. Misalkan tepung terigu. Kita kasih aja misalkan kosong 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 lima puluh. Misalkan enter ya. Oke. Nah, baru kita masukkan nama barangnya tepung terigu. Misalkan. Enter. Kita isi jumlah. Berarti ini bahan baku ya. Atau bahan produksi. Nah. Setelah itu satuannya berarti kilo ya. Kilo. Arahkan kursornya di kode pemasoknya cash aja. Setelah itu arahkan lagi kursornya di harga beli ya. Harga beli. Misalkan harga belinya per kilo itu Rp10.000 ya. Enter. Nah. Ini harga kerasiran atau harga jualan kita sambungan aja Rp10.000. Enter. Nah. Kita simpan. Baru kita exit. Sekarang kita input. Misalkan karyawannya beli barang tersebut ke pasar. Ke folder merah. Arahkan kursornya di kolom kode ini. Pilih yang cash tonight. Misalkan tepung terigu dibeli ada 40 ya. 40 kilo. Enter. Tekan tombol C. Isi tepung terigu. Tepung terigu. Pilih. Keluar. Enter. Nah. Ini kita tekan F6. Oke. Kita selesai. Nah. Sekarang kita cek. Ini tepung ini sudah dalam satu hari itu tepung digunakan ada berapa kilo. Berarti kita kurangin ya stoknya. Berarti kita kurangin misalkan dalam satu hari itu terpakai 2 kilo. Berarti cara mengurangin itu ke menurut transaksi. Transaksi harian. Setelah itu kita klik yang keluar ini. Baru kita masukkan. Tekan tambah dulu ya. Pengurangan. Pengurangan. Tepung. Nah. Gitu. Baru kita klik yang ini. Pilih yang tepung terigu. Berarti kita kurangi misalkan 2 ya. Enter. Nah. Ini 2 kilo. Enter lagi. Batu. Tekan yes. Baru kita simpan. Exit. Kita lakukan proses data dulu ya. Proses data. Oke. Selesai. Kita ke menu laporan. Laporan stok. Register stok. Klik bulan berjalan. Paling atas preview. Nah. Ini stoknya sudah berkurang untuk tepung ya. Sisa 38. Oke. Seperti caranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.